hai oke oke semuanya balik dengan saya anusron channel oke masuk sesuai judul ya disini aku mau bikin cara main jungler bunny yang lagi meta banget karena sempat di buff kayak skill satunya begitupun dengan adanya item baru seperti skype chat pertama aku mau bus rotasi early game disini aku start blue buff fungsinya buat ambil Pokemon nantinya karena present presentase red di rusuh itu jarang banget dibanding dengan blue buff langsung aja aku open skill 2 terus fast farming pakai red langsung aja juga nggak papa tergantung situasi lah kalian pedinya musuhnya bakalan kusuh atau enggak setelah itu aku mau langsung aja rotasi ke arah Pokemon karena bernilaman kuat di early game belum lagi ada matilda novaria walaupun rating CD tapi langsung cuma jepok pakai segi satunya ke lawan musuhnya sekarang tinggal fokus ke arah Pokemon nah disini aku menang poking untuk setemblem Bani aku bikin seperti ini pertama emblem jelas Assassin kedua ketiga tetap raptor sama season Hunter keempat aku bikin war keraja biar kalau mau combo skill ama base base attack lebih sakit damagenya ya intinya pasifnya cocoklah sama Bani Bani ketika abis skill kan ada base attacknya pasifnya itu nah itu juga bisa menyebabkan ke triggernya pasif war kreng setelah level 4 kalian bisa aja ganking langsung ke bawah entah itu Gotland atau Benek spelen karena Bani punya CC di ultimate nya dan punya damage di skill 1 skill 2 nya tapi karena disini dijaga sama mati grill ya nggak usah lah lanjutlah buat gengking matanya penting aku lanjut aja ambil jungle yang di sisi atas ini seperti yang aku jelasin di video kemarin waktu mana ya busa ini setelah satu spot jungle yang wajib di eksekusi selain XP nya besar curi jungle juga solusi menang level tapi musuh pasti bakal ngelakuin yang sama lihat lanjutnya disini jadi harus kita tabrak misalkan menang rotasi cuma minusnya disini si Pak Wito nya sempet Flicker yaudahlah habis level 4 aku langsung aja ke arah turtle nggak usah pun lanjut gengking Pak Wito tapi karena Nova mati di awal jadi gue nggak berani set up mending ngebuff dulu aja lah waduh Novanya mati mati dan dan hasilnya aku dapet dua kill walaupun Maggildanya mati ya gara-gara ultimate ku ini yang bisa ngestone Pak Wito yang udah nggak ada retry wah ini kocak sih dua hero ini tigre sama si suksin ini nggak ada kombinasi yang pasnya hasilnya gue nggak kena CC dan pisang retry dari turtle beruntung gue yang menang adu retry sama lenjolot jadi abis turtle aku udah lanjut aja enggak usah ngebuff biru karena tadi udah ngebuff biru aku lanjut curi jungle lawan yang ada dua ini lumayan banget lain keuntungan misalkan menang rotasi ya ini kalian pick above dulu habis itu dapet turtle habis itu curi buff lawan aku jamin di next up kamu bisa unggul lah sekitar 2-1 level lah kalau kalian terapin cara yang kayak gini misal dibarengin dengan adanya kill itu bahkan bisa lebih tapi rotasi ke atas gantian aku ambil retry sendirilah sama lanjut genking ke sisi bawah soalnya dari tadi aku belum sama sekali genking Natanya ya karena di cover mulu sama Tigreal minusnya di timku ini kalau arotnya nggak ikut rotasi jadinya nggak ada hero pen lebih nggak ada hero TV lah jungle factor gantar semuanya memiliki kelebihan maka hero depan lawan taruh omber excellent kayak disini gue langsung ulti ke arah Tigreal nya aja dan pakai skill 1 hero yang lain supaya damage pantulannya itu lebih kerasa-satunya lihat disini pantulannya aku kasih ke arah siapa tadi gue lupa langsung aja ke arah Tigreal dan mati disini aku bener-bener gak expect kalau ada Om Punta karena line atasnya itu masih ada minion hampir dua web nah jadinya gue berani masuk lebih dalam tapi tahu-taunya waktu gue balik disini lihat langsung disergep sama si Pak Witton dan Pak Witton ini demagenya bener-bener enggak ngotak dua jet kundur langsung mati gue dia kayaknya udah pede ngegenking sampai ninggalin dua web kayaknya hero power sini Pak Witton setelah hidup langsung aja aku setup turtle nggak usah lama-lama disini aku cuma unggul satu level ama lancer tapi enggak masalah satupun juga harusnya menang retri ya gara-gara gue mati tadi sama Pak Witton sih pertama Bane ini salah satu hero yang mudah di pick-off karena enggak punya skill bling sama sekali tapi kalian bisa ngagalin itu pakai ultimatenya lihat di sini musuhnya Tigreal ulti tapi bisa aku balikin lagi pakai ultinya Bane momen dipulas momen dan akhirnya dapet retri juga eh dapet retri dapet turtle sehabis dapet turtle ya seperti biasa langsung aku jalan objektif ke sisi map objektif turut objektif turtle semuanya jalan selain objektif turtle kalian harus bisa ambil turut soalnya kalau kalian cuma ambil di turtle ama God itu enggak ada efek menemap sama sekali misal musuh pinter mainin makronya jadi kalian bakalan susah nge-end percuma unggul God kalau mappingnya kalah itu saranku beruntung tadi sehabis taril aku bisa manfaatin itu dan dapetin turut mate sentral mapping soalnya gue sering banget udah nanggot menang level cuma gamenya kok sama aja berat itu gara-gara timku enggak ada yang ambil turut satupun karena pengalaman itulah sehabis genking aku selalu fungsiin untuk dapetin turut dibanding yang lain begini pokoknya sehabis kalian nge-skill skillnya habis gituan dan kalian nggak bisa join war lagi mending tinggalin aja terus sehari spot yang bisa dapetin turut selain turut di kalian bisa aku curi-curi janggal juga set gue2 yang aku bikin seperti ini pertama sepatu kedua langsung aja skypeacher ketiga terstrike buat planet sama movement speed keempat BUD atau pistol tergantung lawan banyak yang bikin item defense atau malah banyak yang empuk kelima kalian bisa bikin endless buat skillnya jadi nanti misalnya light game banget kamu masih bisa solo tanpa perlu nunggu MM terakhir kalian bisa bikin defense seperti winter di mortal aros gold ataupun defense-defense yang lain tentu sikon lah ini item terakhir ini tapi aku lebih suka winter karena disini niatku fast and aku hampir nggak mempertahankan soal yang penting jalanin lain jalanin objektif turutnya niatku disini aku mau jadiin lot cuma feeling ku karena snobble bisa n tanpa perlu adanya lot jadi gue bikin snobble terus aja dengan dapetin title yang ketiga jadinya Oh iya btw disini gue main waktu masih di legend awal-awal season ya dari legend mainnya terus sekarang ya belum berisi masih honor 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 sebelum lot muncul aku dapetin dulu ketiga inner turutnya jadi nanti atas metamah bawah sisa satu semua yaitu best kelebihan Bane ini selain karena skill satunya sakit banget dia juga bisa sedikit nge-counter hero tank moment kayak Pino kayak City grill asalkan momen ulti kalian pas ibarat contoh kalian nge-predict lebih ulti dulu kalian dibanding skill CC lawan tapi jujur itu pun juga susah kalau kalian belum hafal gameplay romer lawan disini gue udah paham lagi mpiriti grill lawan dia tipikal romer yang agak takut-takutan buat montek ulti flikers ke satu flikers ke dua flikers karena alasan itulah beberapa momen dia nggak berani open padahal jelas-jelas mainnya offset tapi karena alasan itulah gue jadi lebih pede main disini lihat disini tigrinya semain nyuruh tapi enggak berani unti yang seharusnya bisa momen gak bisa momen Hai karena nampaknya disini timku enggak mau nabrak tulet ya udahlah aku lot aja sebenarnya kalau arlott pak ppd mau nabrak sekuti flikers ke satu flikers bisa aja aku yakin 100% n soalnya lawan midline-nya kayak coba-coba iru si suksin ini ya misal ekron lawan ekron lawan udah broken kayak gitu udah saya pastikan bisa 100% n tapi ya timku kayaknya mau main safety ya enggak papalah langsung aja aku lot setelah dapat lot disini palingan aku langsung aja ngebuff terus sambil jalanin tiga line udah pasti musuhnya enggak akan berani ngotes aku jamin 100% rada safir pare dia cuma coba-coba uti ya di sini musuhnya gede safir setelah dapat lot aku setelah habis ngebuff aku lanjut aja jalanin tiga line ya di sini gue mau mau niatnya jalanin atas tapi timku padat ke atas semua nggak ada yang jalanin bawah ya emang kurang pakai mistri sih Parti kayak gini mah ya udahlah enggak papa langsung aja jalanin dua line aja amit sama atas udah yakin enggak anjir gue belum dateng war disini timku udah open war dan beruntung rata tiga hero tai tai liatnya mau pesta kill malah disini gue nggak dapat di triple kill dong kemarinnya malah maniek tai tai tapi yaudah nggak papa yang penting masih tetap bisa em oke oke semuanya mungkin itu dulu konten dari saya jika kalian ada usul konten janggler apalagi janggler leomot lah pindah kemarin janggler martis janggler rancelot bisa langsung komen aja ya nggak usah sungkan-sungkan kalau janggler leomot agak susah sih ya karena susahnya bukan mainnya ya susah dilepasnya di band Oke lah buat kalian yang suka konten kayak gini langsung aja get subscribe nggak suka dislike aja Sampai jumpa di next video